Halo semuanya, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang Stair atau tangga di Revit. Untuk membuat Stair di Revit, kita masuk ke menu Stair dari Architecture. Kemudian klik, pertama kita atur Stairnya terlebih dahulu dengan cara masuk ke Edit Type. Di sini ada Calculation Rules, Maximum Racer High, Minimum Trend Def, dan Minimum Run Width. Di sini bisa kita atur, misalkan 160 mm, ini kita masukkan 280 mm, misalkan untuk lebar, 1 meter saja. Klik OK. Setelah itu di setting, kemudian kita atur levelnya. Sama base level, kita atur level 1 saja, kemudian top level ke level 2. Dan jika si level ini sudah diatur, maka otomatis si Stair akan sesuai dengan yang kita setting. Contoh misalkan, kita buat saja. Klik drag. Jika diraddit 3D, maka akan seperti ini. Jika sudah digembar seperti ini, kita klik checklist. Nah, untuk Stair di refit, jika kita membuatnya seperti tadi itu akan langsung secara otomatis. otomatis akan ada Railing yang terbuat. Nah, untuk membuat Stair di refit dengan klik dan drag seperti tadi. Maka si top levelnya, yang atas si Stairnya itu otomatis akan di ini. Jadi, ujung yang kita drag tadi. Jadi, misalkan si Stairnya itu tidak sesuai. Itu tinggal kita klik saja ini. Lift. Lift. Jika ingin mengatur lebar si Stair, biar tidak ribet. Misalkan, dengan cara tadi kan kita harus masuk ke Edit Type terlebih dahulu. Untuk mengatur si lebar, kita ada ini, di sini. Barat di sini, jadi tidak perlu harus masuk ke Edit Type. Kita masukkan saja di sini. Kita masukkan saja di sini, sekarang aktual runway-nya. 300. 300. Ya. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah si Railing. Caranya, misalkan kita buat Stair terlebih dahulu. Klik OK. Nah, untuk mengganti si Railing yang ada di Stair ini, caranya tinggal kita seleksi saja. Masakan dua-duanya. Misalkan dua-duanya. Kemudian, klik di Properties. Pilih yang ini, misalkan bawaannya ada vibe, terus ada belas panel. Misalkan kita yang pipe dulu. Klik. Nah. Seperti itu. Kemudian, untuk merubah bentuk, misalkan akan berbentuk U. Letar U. Graphic. Caranya itu. Kita masuk ke Stair lagi. Kemudian, si Base Level. Level 1. Atau Level 2. Jangan cara klik. Nah, sebelum si ujung dari Stair ini, ini maksimum ya. Kita misalkan di tengah seperti ini. Kemudian, kursor arahkan ke atas. Misalkan dua meter. Klik. Kemudian, drag ke kiri. Dan, nah, otomatis si Stair akan berbentuk seperti yang kita draw berusaha. Klik OK. Oke, untuk tutorial Basic Stair saat ini sudah sampai di sini dulu. Kedepannya kita akan membuat lebih detail lagi. Dan, selamat belajar! Terima kasih telah menonton!